Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yoga Aditya MPM 1931-09-0227 Kelas 6B Produs Sosiologi Agama Dengan dosen pengampu Erin Nurmaulidya SOS MPD Di sini saya akan menjelaskan Tentang pendidikan demokratis Globalisasi di masa pandemi 1. Model pendidikan demokratis Demokrasi secara etimologis Berasal dari bahasa latin Dari akar kata demos Yang berarti rakyat Dan kratos yang berarti kekuasaan Sehingga secara sederhana Demokrasi dapat diartikan Sebagai kedaulatan Di tangan rakyat Menurut Komunik Besar Bahasa Indonesia Demokrasi diartikan sebagai Dasar gagasan Atau pandangan hidup Yang mengutamakan Persamaan hak dan kewajiban Serta perlakuan yang sama Bagi semua warga negara Demokrasi pada dasarnya Mengakui setiap warga negara Sebagai pribadi yang unik Berbeda satu sama lain Dengan kelebihan dan kekurangan Masing-masing demokrasi Memberikan kesempatan yang luas Bagi perlaksanaan dan Pengembangan potensi Masing-masing individu Tersebut Baik secara fisik Mumpun mental Spiritual Demokrasi juga mengakui Bahwa sifat individu Mempunyai hak dan kewajiban Yang sama Karena itu Pendidikan demokratis Adalah pendidikan yang Menempatkan Perserta didik Sebagai individu yang unik Berbeda satu sama lain Dan mempunyai potensi Yang perlu dihujudkan Dan dikembangkan semaksimal mungkin Konsep sistem pendidikan Yang demokratis Terkait dengan bagaimana Pendidikan tersebut Disiapkan Dirancang dan dikembangkan Sehingga memungkinkan Terhujudnya Ciri-ciri Atau nilai-nilai Demokrasi Ini juga Bersifat umum Dalam arti Mengemas sistem pendidikan Dengan seluruh Komponen Yaitu Kurikulum Materi pendidikan Serana Persana Lingkungan Lingkungan siswa Guru dan tenaga pendidik Lainnya Proses pendidikan Dan lainnya Bisa juga bersifat Khusus Yaitu Penghasilan Komponen-komponen Tertentu Dari sistem pendidikan Tersebut Demokrasi Dan pendidikan Sesungguhnya Saling berkaitan Satu sama lain Dan mempunyai Hubungan Timbal balik Misalnya Pendidikan Jika dimaknai Suatu proses Bantuan Untuk Mengembangkan Seluruh Potensi Serta didik Maka pendidikan Harus dilaksanakan Secara demokratis Sering disebut Dengan sistem Demokrasi Pendidikan Pendidikan Yang demokratis Mempunyai ciri Adanya Suasana Belajar Yang Berkemampuan Optimal Menumbuhkan Potensi Perserta didik Untuk Tujuan Tertentu Begitu juga Sebaliknya Agar nilai-nilai Demokrasi Hak-hak Asasi Kebebasan Keadilan Persamaan Dan Keterbukaan Dapat dipahami Dan dimiliki Perserta didik Maka perlu Pendidik Pendidik Tersebut Berfungsi Menanamkan Nilai-nilai Demokrasi Kepada Perserta didik Pendidikan Demokrasi Atau Pendidikan Tentang Demokrasi Dalam Kaitan Antara Pendidik Dan Demokrasi Terdapat Dua pendapat Yang saling Bertentangan Pertama Muncul Di lingkungan Penganut Faham Demokrasi Liberal Ia menentang Sekolah Dijadikan Sebagai Instrumen Sosialisasi Politik Yang Menguntungkan Penguasa Sebab Pendidikan Akan menghasilkan Dulusnya Yang Yang Tidak Memiliki Kemendirian Dari Cenderung Menjadi Robot Menurut Kelompok Ini Pendidik Harus Ditempatkan Sebagai Instrumen Untuk Mengembangkan Watak Demokratis Meningkatkan Daya Kritis Mendorong Semangat Untuk Mengejar Pengetahuan Dan Senantiasa Menjunjung Harkat Dan Mertabat Manusia Kedua Menyatakan Bahwa Pendidikan Merupakan Suatu Instrumen Untuk Mengembangkan Kesadaran Sikap Dan Perlaku Politik Dengan Harapan Siswa Menjadi Warga Masyarakat Yang Baik Dalam Pandangan Ini Pendidik Sebagai Alat Sosialisasi Politik Merupakan Kenyataan Yang Tidak Perlu Dipungkiri Lagi Dewasa Ini Tidak 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 Satupun Negara Yang Tidak Menyukurkan Pendidik Sebagai Instrumen Sosialisasi Politik Bahkan Di Barat Sekalipun Dianggap Sebagai Pendekar Demokrasi Dan Ham Mereka Tetap Menjadikan Pendidik Sebagai Alat Indok Indok Terima Nasi Politik Dalam Buku Buku Tekst Selalu Ditekankan Bahwa Sistem Kepilatilitas Paling Baik Dan Sistem Lain Dilek Demikian Juga Dalam Setiap Buku Dorankan Bahwa Hidup Negara Negara Sebagai Berkembang Masih Sangat Terkembang Dua Globalisasi Pendidik Proses Globalisasi Merupakan Suatu Rangkaian Proses Mengintegrasikan Kehidupan Global Di dalam Suatu Ruang Dan Waktu Melalui Internasionalisasi Perdagangan Internasionalisasi Pasar Dari Produksi Dan Keuangan Internasional Dari Komodi Atas Budaya Yang Ditopeng Oleh Jaringan Sistem Telemonikasi Global Yang Semakin Canggih Dan Cepat Dalam Proses Globalisasi Tidak Terlepas Dari Suatu Perubahan Yaitu Perubahan Yang Terjadi Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Manusia Apabila Kebudayaan Secara Umum Merupakan Suatu Rangkaian Kepercayaan Nilai-Nilai Dan Gaya Hidup Dari Suatu Masyarakat Tertentu Di Dalam Ekstrem Kehidupan Sehari-Hari Maka Dewasa Ini Di Dalam Era Globalisasi Mulai Mencul Apa Yang disebut Kebudayaan Global Kebudayaan Global Bisa Diartikan Sebagai Modal Modern Dalam Hal Ini Generalitas Mempunyai Pengertian Masyarakat Modern Gaya Hidup Modern Ekonomi Modern Budaya Modern Dan Pendidikan Modern Globalisasi Memang Sudah Tidak Dapat Ditolak Kehadirannya Globalisasi Telah Rembah Kepada Semua Aspek Kehidupan Baik Ekonomi Politik Maupun Budaya Menandakan Bahwa Orang Yang Hidup Di Era Ini Mau Tidak Mau Harus Mampu Berkompetensi Dalam Segala Bidang Apabila Tidak Mau Tertinggal Jauh Tentu Saja Semacam Ini Merupakan Bagaimana Dari Tugas Dunia Pendidikan Untuk Menyiapkan Bagaimana Menciptakan SDM Yang Memiliki Kemampuan Atau Berkompetensi Jika Tujuan Pendidik Adalah Memiliki Arti Suatu Suatu Daya Upaya Untuk Mengajukan Budi Pekerti Pikiran Dan Jasmani Agar Selaras Dengan Alam Dan Masyarakat Sebagaimana Diutarakan Oleh Ki Hajar Dewantara Berarti Berarti Pada Era Ini Bagaimana Dunia Pendidikan Mampu Menyiapkan SDM Yang Dapat Mengikuti Harus Globalisasi Dalam Arti Yang Positif Demikian Pula Karena Globalisasi Mengandung Pula Hal-hal Yang Negatif Maka Lembaga Pendidikan Di Samping Juga Masyarakat Dan Keluarga Harus Mampu Membentengi Generasi Penerus Terutama Dari Pengaruh Budaya Yang Tidak Sesuai Dengan Norma Agama Sebagai Tolak Ukur Kepribadian Untuk Budi Pekerti Tiga Pendidikan Masa Pandemi Masalah Dan Prospek Pembelajaran Di Masa Pandemi COVID-19 Harus Tetap Dilaksanakan Walau Dengan Berbagai Cara Sehingga Siswa Dapat Tetap Belajar Di Masa Pandemi Seperti Ini Merupakan Wajah Baru Dalam Sistem Dunia Pendidikan Negara Republik Indonesia Bahwa Penyakit Yang Cepat Sekali Menyebar Membuat Seluruh Kegiatan Dan Interaksi Langsung Antara Manusia Dibatasi Salah Satunya Pada Lembaga Pendidikan Sekolah Sekolah Hingga Universitas Ditutup Dan Kegiatan Belajar Mengajar Dilakukan Di Dalam Rumah Secara Online Kegiatan Belajar Mengajar Tanpa Tetap Tetap Muka Langsung Seperti Inilah Yang Merupakan Menjadi Kebiasaan Baru Yang Jauh Dari Kebiasaan Pada Umumnya Saat Virus Corona Belum Mewabah Hal ini Membuat Para Pelaku Pendidikan Mendapatkan Tentangan Baru Dalam Belajar Agar Dapat Maksimal Dalam Pelaksanaannya Menciptakan Strategis Kreatif 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 Inovatif Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Sangat Memberikan Pengaruh Besar Pada Semangat Pada Peserta Didik Dalam Bidina Dibina Dan Diarahkan Di Tengah Kondisi Harus Selalu Di Rumah Pembelajaran Menggunakan Media Yang Tetap Seperti Penyempatan Materi Yang Menarik Juga Dapat Membuat Para Peserta Didik Semangat Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pemanfaatan Media Informasi Dan Komunikasi Yang Benar Juga Perlu Diperhatikan Bagi Setiap Feserta Didik Dalam Menggali Informasi Fasilitas Internet Yang Telah Memandai Seharusnya Dapat Mempunyai Para Mempermudah Para Feserta Didik Dalam Memperoleh Ilmu Dan Menjadi Generasi Yang Maju Bagi Bangsa Ada Sebagian Feserta Didik Yang Mendapatkan Kendala Dalam Kegiatan Pembelajaran Online Ini Mempunyai Sinyal Karena Tinggal Di Daerah Bosok Tidak Adanya Fasilitas Gets Untuk Belajar Menjadikan Bagaimana Feserta Didik Berusaha Karena Dalam Meraih Pendidikan Di Area Digitalisasi Pendidikan Ini Sekian Dari Saya Terima Kasih Selamat Pemafal Berkat Pemafal